kuncinya teman-teman jadi dia kuncinya modulnya kayak gini ada emblemnya Citraq sini ya emblemnya Citraq ini untuk pedal pedalnya jadi pedal gas rem ini untuk posisinya area kopling ya temen-temen ini tuh bisa terblum-blum kade pangkul kekerajaan peta doain semudahan dapat dikira orang-orang dikambang Amin dan subscribe gratis kekerajaan peta selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman jadi di video kali ini pengen buat video interiornya ya unit Cino Citraq atau Citraq C7H ya C7H 430 ya 4730 nah ini tampilan dulu yang awal dari door trimnya ini jadi ini ada bungkusan lembut ya teman-teman jadi dia ada lampu sini di bawahnya ada speaker kayak MAN juga ini ada tempelan dari Haifa ya jadi untuk standarnya pada saat memang gedam dia di RPM berapa dan perhatian-perhatian apa aja yang harus diperhatiin disitu ya teman-teman dan handlenya ini teman-teman lumayan ya nah itu ntar kita lihat di dalam sini ini ada operator seatnya ya jadi dia operator seatnya dia udah pakai angin ya ini untuk ngangkat untuk turun ngerilis ya teman-teman dia untuk posisinya itu merubah-rubahnya aja ya sweet-sweetnya ini untuk depan belakang retraknya nah ini untuk eh kapasiti load muatan yang di Excel Excel per Excel nya ya Hai Oke kita coba langsung naik ke atas kabinnya teman-teman jadi untuk di bagian panel ya teman-teman sorry ini baterai kelihatannya lagi posisinya diputus ya teman-teman jadi kontaknya nggak bisa on ya ya udah kita coba-coba juga keretanya di lotonya dipasang ini untuk tampilan dashboardnya ya teman-teman jadi lari untuk tachonya ini untuk pressure untuk fuelnya ini untuk speed dan ini untuk posisi baterai dan ini dia dari segi MID nya ya untuk palangnya ini dia empat palang ada emblemnya seatrack juga nah disini untuk sweet-sweet nya ya teman-teman untuk ngatur posisinya di krus kontrolnya teman-teman ya untuk ngatur di sweet-sweet ini memory off ini naik ini kurang nah terus untuk dari sebelah kanannya ini enggak ada ya teman-teman enggak ada tuas lain ini untuk posisinya wiper untuk lampu sen sini ya terus kalau untuk operator seatnya ini teman-teman ini pakai angin ya Nah tuh naik turun-naik turun ya harus ini kuncinya teman-teman jadi dia kuncinya modulnya kayak gini ada emblemnya seatrack sini ya emblemnya seatrack ini untuk pedal pedalnya jadi pedal gas rem ini untuk posisinya area coupling ya teman-teman tuh bunyi terus yang ini untuk shift lever ya jadi dia pakenya high low udah high low pastinya teman-teman ya ini dia levernya kayak gini biar teman-teman lihat juga jadi dia ada sampai 16 ya teman-teman totalnya jadi dia ada satu low satu high dua low dua high nah itu semuanya ada sweet kayak gini nih high low ada tulisan ya biar teman-teman lihat nih nih ada low nih high low high ya itu ya terus dari segi eh di eh kabinnya ini ya ada double dini sini dan disini ada untuk aktifin cruise control ini untuk lampu ini untuk ngecek-ngecek area oil engine untuk ngaktifin gardan di vlog dan lain-lain ya teman-teman oke ini untuk ngetil kabin disini untuk emergency alias lampu kanan-kiri ya ini sweet-sweetnya ada semua disini teman-teman sini enggak ada merek ya posisinya dia apa ada wifi bluetooth disini gitu aja ini untuk switch controller AC oke sini udah ada terus ini ada choker untuk smoking ya smoking Hai gua papa-bapak smoking lah ini ada juga posisinya biasanya abu rokok ya teman-teman sebanyakan ini ada konsul juga di bawah ini untuk bagian lampu sweet lampunya disini bagian sweet lampu terus ini untuk parking brake ada cup holder bagian sini terus ada dummy sweet-sweet dummy kayak gini ini ada USB ya USB dan ada optional-o optional dari seatrack juga tongkrak dan ini biasanya bisa dimajuin teman-teman untuk rest paduduknya ya bisa dimajuin bagian depan sini dan disini dia udah ada cup holder dua biji untuk AC ada dua kali eh konsul AC dan untuk dashboard dia ada bagian rata bagian depannya agak jendong kedalamnya sini agak rata tuh tengah sini kalau untuk bagian operatornya dia langsung ya teman-teman enggak ada bagian rata ya saya langsung ke depan tuh kalau untuk dari segi tampilannya ya teman-teman dan sini udah ada langsung amresnya ya dan ini bisa di ya stable ya teman-teman sih bisa teman-teman atur mau ketinggian berapa mau miringan berapa dia bisa diatur sini ya nah oke jadi enak dia jadi posisinya mainnya kayak gini nih ya kan jadi dia ngatur high-low nya ini dan untuk safety beltnya juga dia dari langsung dari operator seatnya ya dari tempat duduk jadi enggak langsung ke kabin enggak jauh talinya gitu dan nih kalau segi tampilannya biar teman-teman ingin lihat nih safety beltnya jadi dia langsung narik kayak gini ya enak ya teman-teman tuh kalau untuk dari segi sini ada kaca satu bagian belakang ada kaca ini terus bagian kaca gedenya itu aja sih kalau dari segi tampilan dari segi belakangnya enggak ada lain Oke kita lihat juga di sini bagian atas dia ada konsul dummy ya kalau teman-teman mau pasang konsul dummy ini ada hand grip yang sebelah kanannya ini ada lampu lampu-lampunya ya kalau teman-teman pengen hidupin lampu ini posisi baterainya pasti di-lock off biar enggak swak baterainya ini buat membuka bagian kapnya ya dan atas ya dan kap atasnya kalau mau dibuka sini ada konsul mirip kayak man sini ada posisinya ini juga ya buat bias cahaya ya kacanya di situ terus konsulnya ada bagian dua ya dari bagian sebelah kiri belakangan tengah kalau bagian sini dia untuk operator seluruh dummy di bagian AC di di situ itu ada satu ya di arah bagian pintu dan untuk bagian operatornya di arah bagian sini juga ya masuknya di sini teman-teman buangnya sini dulu Oke tunut afilannya di bagian tengah ini kosong ya bagian tengah kosong dan di bagian dashboard itu kelihatannya enggak ada ding enggak enggak ada ini kosong nggak bisa dibuka apapun teman-teman terus untuk kacanya ini udah elektrik ya temen-temen udah kaca pintunya udah elektrik for window juga kalau untuk tampilannya dan lumayan nyaman ya teman-teman kalau untuk kayak kayak gini ya tapi di bagian passenger seat yang enggak ada ambres ya bagian passenger seatnya sini Hai Pak penumpang maksudnya teman-teman enggak ada enggak ada apa eh ambresnya ya mantap teman-teman lembut ini penduduknya apalagi udah pakai nyangin ya tuh jadi jangan yang salah jadi produk Cina itu itu malah istilahnya malah udah buat nyaman ini empuk nih tuh lembut nih lembut ya sini juga ada konsol kelihatan tuh kenapa nggak nyaman tuh ya ada konsol juga buat taruh taruh barang apa gitu loh Hai baik teman-teman bagian sini ada karpetnya dan disini udah ada cup holder juga ya terpoket sekalian cup holder Hai bagian door trimnya ya Hai teman-teman di biar kita ngeliat nih tampilannya kayak apa Oh kayak gini tampilannya kalau di dunia Cina enggak masalah ya kalau kalau menurut ya bukan bukan enggak cinta produk Indonesia tapi Indonesia belum ngeluarin ya truk-truknya kayak gini ya nggak tahu si industri nya model kayak apa Hai jadi harapannya bisa sebenarnya sepele aja ya teman-teman beli unit satu gitu loh Adobe aja dulu lah ya sebenarnya tadi Adobe aja dulu copy paste kayak gini nih jadi eh tampilannya MAN Cina yang ngedop gitu mereknya Cina tapi kalau dari segi bentuk dan lain-lain kan ya bisa dipoles-poles lah teman-teman jadi bisa dirubah-rubah dikit ya jadi Tiro mati modifikasi jadilah produk ya kan sebenarnya kayak gitu sebenarnya ya tapi enggak tahu lah ya semoga Indonesia semakin maju aja ini bisa juga ada perusahaan yang memang berani dari segi truknya khusus Indonesia punya ya produk lokalnya gitu jadi bisa bersaing juga dan ada produk-produk truknya juga kayak gini teman-teman Hai mantap ya teman-teman sepun Cina Oh ya sini ada ini level damnya level dam nih Hai teman-teman lihat toh level damnya dari situ Oke teman-teman jadi itu aja sekilas dan singkat terkait interior yang ada di unitnya seatrank C7 ha 430 terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai